Pertanyaan ini dibuat secara matang dengan persiapan yang tidak main-main. Kita berkonsolidasi selama hampir 6 bulan dan memetakan seluruh tokoh-tokoh kritis untuk hadir ke sini. Mereka yang memiliki morality, kredibilitas, komitmen terhadap NKRI, terhadap penegakan hukum, diantaranya Pak Prof Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan lain-lain, untuk menegaskan satu pesan yang kuat kepada istana bahwa rakyat menuntut keadilan dalam penegara. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan, kelompok gerakan perubahan, gerakan penuntut keadilan, dan pasca tanggal 14, kami pada tanggal 28 Oktober berencana membentuk satu barisan besar untuk datang ke KPK menuntut Jokowi dimintai bertanggung jawaban. Jadi ini bukan satu diskusi yang main-main. Kami sudah hadir di sini bersama hampir representasi berbagai tokoh kritis dan kami mengirim pesan kepada suruh rakyat bersatu dan keluar dari politik kotak-kotak yang selama ini menjebak kehidupan rakyat dalam penegara. Pengadilan atau menuntut Jokowi diadili harus ditegakkan dalam era pemerintahan baru nanti. Kita berharap Pak Prabowo tegak lurus menegakkan konstitusi, mendengar jeritan, mendengar suara rakyat, dan jangan ragu mereka yang berkuasa dengan semena-mena harus dibawa ke pengadilan untuk dimintai bertanggung jawaban. Itulah cara kita bernegara. Presiden Jokowi ini bertanggung jawab atas apa nih Pak? Banyak masalah diantaranya skandal-skandal proyek yang terancam mangkrak, pelanggaran-pelanggaran HAM, juga berbagai kasus-kasus penunggangan terhadap infrastruktur partai politik, pemilu curang, dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang moralitas bangsa, budaya bangsa, dan konstitusi kita dalam bernegara. Jadi sangat banyak. Dan itu sudah diulas oleh para toko. Oleh sebab itu Pak Saidido, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan berbagai toko-toko dari berbagai aliran, kanan, kiri, atas, bawah, menyatukan hati. Tidak ada keraguan. Kita berdiri sebagai lokomotif untuk penegahkan supremasi hukum. Jadi ini bukan satu diskusi biasa-biasa saja. Tapi kita ingin mengajak pada wilayah operasional politik moral untuk memastikan negara tidak boleh membiarkan satu keluarga berkuasa dengan semena-mena. Itu pesan kami. Semoga Pak Prabowo mendengar suara kami dan tidak tergantung terhadap kepentingan satu keluarga Mulyono atau Jokowi. Terima kasih. Di Jokowi ini, presiden yang memang tidak qualified. Jadi kita sudah tahu bahwa ijazah SD, SMP-nya pun tidak ada. Bahkan SK, apa, sejarah kehutanan pun diragukan. Nah, jadi ini sesuatu hal yang betul-betul kita ratapi bagaimana mungkin sebesar ini ketika Pilpres ada calon dari Konoha atau dari manapun ya tiba-tiba bisa melesat ya. Dari wali kota belum selesai periode kedua, langsung jadi gubernur, gubernur belum selesai, langsung naik seperti meteor ya. Jadi presiden ya ternyata dia gunakan kekuasanya itu untuk memperkaya diri, untuk menjadikan kita sebagai boneka pemilik muda, boneka kopulatokrat, konggung berat, terutama yang datang dari RRC, Tiongkok ya. Nah, kemudian yang saya juga tidak pernah...